Oke guys, balik lagi bersama saya Riva Yujiha Seminggu ini saya sering bermain game online Dekaron ya Dekaron online Yang dari Lito Ini game untuk Indonesia Kabarnya game ini Dapat menghasilkan uang Saya sih bukan Bertujuan untuk menghasilkan uangnya Karena saya bermain game Dekaron itu karena saya suka game MMORPG Jadi emang lebih ke Funnya, lebih ke permainannya Walaupun kalau misalkan Ada duitnya, beneran ada duitnya Ada penghasilan duitnya Ya Alhamdulillah Jadi ya itu Beda lagi Dan pembahasan kita kali ini pun Saya tidak membahas tentang Duitnya ya Jadi game Dekaron online ini Sebenarnya asik dimainkan karena game MMORPG Sekarang sudah mulai Surut ya peminatnya Ataupun sepi lah Makanya mungkin mereka Men suntik Sebuah sistem Dimana Bermain Dapatkan duit Nah untuk kalian yang DC-DC Atau gak bisa masuk Dekaron Yuk langsung Ini tonton video Cara install VPNnya Oke Pertama Download VPNnya Maka akan berbentuk Zip seperti ini ya Lalu di extract Seperti biasa Extract hair Seperti ini Maka hasilnya akan jadi Seperti ini Nah buka dalamnya Langsung aja klik ini nih Bisa pakai silent install Bisa klik ini juga Gak apa-apa Buka Continue Ini Udah Mari pack lagi Oke lanjut Installation next Kalau misalnya kalian Pakai yang VPN ini juga ya Kalau download Describe video saya Ini next aja Don't create start menu Terserah deh Next aja deh Biar gampang Oke Ini Gak usah website Gak usah create desktop Next aja Jadi next Next aja ya Next 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 Gampang ya Cara installnya Cuman ini kan Kalau misalkan Dekarone saya buka Saya play Gak bisa dia sambil di record Sambil di bandycam Kecuali Game nya udah Udah dibuka Baru bisa tau kan Bandycam nya Itu Game mode Baru bisa Kalau kan Lagi ngerekam begini Buka bandycam Dia gak mau kebuka Oke ini udah selesai Gak ada apa-apa Kok kayak gini doang Oke Coba kita lihat Gak ada tadi Start menu Ada Oke gak ada ya Ini saya tutupin Padahal supaya Gak keliatan Program di belakang Oke ini dia Kan disini banyak Shortcut Shortcut Ya Oke Buka Seperti ini File File Pentingnya Ada juga Oke Terus klik Di ini Berarti udah masuk Sini udah kebuka Ya Klik Get started Oke langsung aja Secure My connection VPN ini Bukan Kalau misalkan Kebanyakan Salah paham Salah paham VPN untuk Memperlancar Ping Ya ping Gak bisa Lebih kecil dari ISP lah Kalau buat Lancar game Bisa Cuman Kalau misalkan ISP nya Tidak Main Blok-blok Dan sebagainya Yang bikin game Gak bisa masuk Kadang Satu-satunya Kan Karena Filter Mereka Ping nya Sudah bagus Cuman kan Traffic Melewati Filternya Mereka Nah Kemudian VPN itu Meloncati Filter Tapi Melewati Si server VPN Jadi Kalau misalkan Traffic nya Mungkin Akan Ping nya Mungkin Naik Cuman Game Bisa jadi Lebih Stabil Jika Tadi Si traffic Game Di ISP Kita Itu Di Indivy Kita Itu Di Filter Filter Nah Gitu Kalau misalkan Gak di Filter Filter Gak di Filter Ya Lebih Stabil Tanpa VPN Kayak Gitu Kasusnya Jadi Makanya Banyak Ada Yang Bilang Pakai VPN Traffic Lebih Bagus Ada VPN Traffic Lebih Kacau Gitu Kurang Lebih Seperti Itu Oke Sekarang Kita Buka Decaron Ini kan Sudah Masuk Oke Ini Stack Melulu Pink Ganti Atau Ini Ya Connect Nya Udah Beda Atau Disconnect Terus Pakai Lagi Pink Jadi Stuck Gak Bapak Maksudnya Udah Masuk Ya Tuh Jadi Lebih Lancar Ya Langsung Masuk Cuma Nanti Gak Bakal Bisa Buka Decaron Karena Ini Lagi Ada Bandicam Oke Bisa Ya Mudah 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 Sudah 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 Bisa Kadang Game Gak Mau Ngebuka Kalau Ada Bandicam Jadi Selalu Diminimash Minimash Kadang Bisa Nah Tuh Ya Selalu Diminimash Gak Bisa Dibuka Selalu Minimash Oke Jadi Saya Stop Dulu Saya Pindah Ke Game Mode Ini Bandicam Ya Oke Guys Ini Sudah Masuk Kedalam Game Entah Gimana Tapi Kalau Kita Udah Buka Game Terus Bandicam Dalam Mode Nampilan Game Ya Pilih Nampil Game Itu Bisa Dibuka Kalau Misalkan Tadi Yang Nangkap Layar Dia Gak Mau Buka Game Aneh Mungkin Salah Satu Proteksi Mereka Kalian Disini Ping Bisa Kita Lihat Ini 174 Ping Cuman Lebih Lancar Kalau Misalkan Bawaan PSP Ini Hoy Gak Pakai VPN Ping Nya Kecil Bisa 16ms Sampai 200ms Jadi Tergantung 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 Lagi Gangguan Seperti Ini Bisa 200 200 300 Termutus Mulu Dan Buka Situs Dk Situs Lito Juga Bisa Lito Bmdk Orang Kita Bukti Lancar Itu Ya Klik Aja Ini Langsung Keluar Chat Nya Berarti Bener Lancar Ya Ada Ada Orang Lajar Oke Nggak Ada Kita Coba Pindah Server Channel 3 Kita Ganti Ke Channel 1 Coba Lebih Rame Nah Ini Channel 1 Nah Itu Orang Berarti Normal Ya Orang Bisa Lewat Jalan Oke Butuh Aja Kali Ya Jadi Ini Bukti Bahwa Menggunakan VPN Jadi Kalau Misalkan Pak Game Kalian Ata Misalkan Pak Pake VPN Itu Bukan Berarti Ping Jadi Bagus Ataupun Lebih Bagus Lebih Bagus Dari ISP Itu Nggak Mungkin Gitu Tapi Kalau Misalkan ISP Kalian Ribet Hewel Ya Misalkan Gara-gara Filter Mereka Trafik Jadi Berputar Putar Dan Tidak Bisa Akses Sama Sekali Bahkan Seperti Itu Berarti Trafik Mereka Atau Bagaimana Bagaimana Ya Jadi Membuat Game Tidak Bisa Dibuka Ataupun Situs Tidak Buka Bagaimana Ya Untuk Melewati Video Mereka Tinggal Pakai VPN Jadi Meloncati VPN Jadi VPN Itu Kayak Kodok Melewati Jadi Dari Star Misalkan Misalkan Nih Kayak gini Kita Apa Ini Kita Nah Ini Adalah Server Tujuan Kita Misalkan Server Game Nah Jalur Dari Kita Ke Server Game Ini Ini Kan Biasanya Ada Firewall Firewall Kayak gini Di Filter Jadi Membuat Trafik Muter Seperti Ini Baru Nyampe Disini Nah Itu Kan Report Ripet Gitu Kalau Misalkan ISP Tidak Melakukan Tersebut Ya Trafik Ancara Balik Seperti Ini Ya Kayak Gitu Ya VPN Kita Rewel Itu Buat Filter Kayak Gini Maka Membuat Trafik Lebih Lambat Bahkan Terblokir Ataupun Kayak Gimana Trafik Seperti Itu Ya Harus Sampai Nah Fungsinya VPN VPN Itu Kayak Gini Tetap Dari Kita Tapi Trafik Nya Melompati Langsung Kesana Tapi Ditangani Oleh Server VPN Apa Disini Nggak Ada Ya VPN Berarti Lebih Disinilah Server Di Atas Jadi Dari Kita Loncat Ke Server VPN Baru Dari Server VPN Dikirim Lagi Ke Tujuan Gitu Dari Tujuan Ke VPN Dari VPN Baru Ke Kita Kurang Lebih Seperti Itu Ya Menurut Pemahaman Saya Kalau Saya Saya Kalau Saya 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 Minta Maaf Ya Yang Saya Pahami Hingga Saat Ini Seperti Itu Makanya Ada Yang Bilang VPN Biar Game Jadi Lancar Bisa Dibilang Betul Bisa Dibilang Juga Enggak Jadi Kalau Pesan ISP Dari Yang Kita Kep Kep ISP Kita Sudah Bagus Game Sudah Bagus Yang Gak Usah Pakai VPN Kayak Gitu Gak Bakal Pakai VPN Kini Lebih Kecil Dari Server ISP Kita Kayak Gitu Kalau Buat Lancar Bisa Jadi Gitu Habis Seperti Itu Ya Maaf Kalau Bisa Ada Salah Itu Hanya Pemahaman Saya Untuk Sampai Saat Ini Oke Itu Aja Pembahasan Kita Kali Ini Hanya Solusi Untuk Para Pemain Game Dekar Online Yang Saat Ini Tidak Bisa Masuk Kedalam Game Online Bahkan Buka Situs Lito Game Bahkan Tidak Bisa Sekarang Jadi Bisa Coba Kita Jajal Buka Oke Itu Pembuktian Kita Kali Ini Semoga Ini Bisa Membantu Para Main Dekar Untuk Yang Menggunakan Indie Hoi Bisa Connect Lalu Sekalian Promosi Ini Klan Saya Bikin Klan Kemarin Klan Namanya Nazarick Ini Rekomendasi Adik Saya Dia Diambil Dari Serial Anime Kalian Pasti Tahu Anime Itu Kalau Bisa Pengen Gabung Silahkan Gabung Bisa Chat Saya Kalau Misalnya Ya Ada Itu Aja Dih Saya Ripley Uchiha Jika Ada Salah Kata Dan Perbuatan Saya Minta Maaf Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Sampai